Salam satu darah Darah Saya secara pribadi juga ingin mengetahui Mungkin bisa abang yang jelaskan Abang ini Bagaimana sejarahnya Bisa menjadi seorang penglima ampit Dan pengalaman apa saja Yang pernah abang temukan Yang ekstrim Terima kasih Untuk saudara aku Pertama Saya dapat Penglima ampit Itu Catutan sendiri Catutan sendiri Kalau Ditanyakan Kepada saya Siapa yang memberi Tanyakan leluhur langsung Tanyakan leluhur langsung Jadi awal mulanya Kita mendapatkan nama itu Catutan kita sendiri Berdasarkan kita Beberapa waktu Bulan tahun kita keluar masuk hutan Dan Berkunjung ke tempat-tempat sakral Terakhir Kita berkunjung ke Bukit Liti Yaitu di Leusaka sebelah Nah disitu Kita Sampai kita berkunjung Dimana tempatnya Antang Kerai Disitu terakhir Kita Masuk ke dalam hutan Nah disitu Kita malam ada mimpi segala macam Kita bermimpi disana Kata Beberapa orang yang mengatakan kepada saya Hendaknya kamu Maulah jadi Jadi pemimpin Nah saya bilang Saya tidak berani Ya saya tidak berani Sebabnya Saya tidak ada Berpegang Apa dan ini itu Nah Istilahnya Saya punya pasukan Saya punya anak buah juga Tidak ada Nah itu Awalnya Kita Mendapatkan demikian Nah jadi Saya mencoba Mengeluarkan dulu pertama kali Yang nama saya Yaitu Panglima Antang Panglima Antang Ya Nah itu Panglima Antang Nah jadi Kondisi saya Dalam keadaan Berapa bulan saya sakit Sakit-sakitan Ya sakit-sakitan Adalah itu Artinya kita tidak cocok Dengan nama Yang dilakukan tadi Nah terus Ada Beberapa bulan kemudian Istri saya Kemasukan Katanya Nama kamu Tidak bisa demikian Karena badan kamu Juga tidak cocok Disitu Nah Kalau boleh Kami memberikan nama itu Sesuai dengan Badan Ya Sesuai dengan kondisi badan Dan versi tubuh Badan kita Nah jadi Sebenarnya siapa Katanya bagaimana Kalau disebut Panglima Antang Seperti burung terbang Sana sini Mencari makan sendiri Apabila macam Itu awal mulanya Jadi Saya coba Masukkan ke dalam FB Nah sebenarnya Itu sebenarnya Catukan Nama biasa Tidak ada Istilahnya Bola saya Disini Saya katakan Lebih Pertegas lagi Tidak ada Lembaga Yang Menabiskan saya Tidak ada DAD Ataupun Siapapun Yang menabiskan saya Memang saya Yang memberikan Nama itu DFB saya sendiri Nah itu Nah itu pun Menurut Pemberitahuan Yang diberikan Kepada saya Nah itu Ya Jadi Ampit ini Dari bahasa Apa boleh kita tahu Bang Ampit ini Sebenarnya Satu Ya Saya tadi Lupa Memperkenalkan Ini Ampit ini Am itu Ampah Ampah Beritahu selatan Beritahu timur Beritahu timur Nah Jadi Ampah Nama Kakek saya Atau datu saya Datu saya Namanya Hermanus Uge Nama kakek saya Martinus H. Uge Anak buah Daripada Simbar juga Yang ketika Saya kata Senyum-senyum Karena menyebut Nama Simbar Pitnya Kelahiran Ibu saya Disampit Ya Itu Jadi Kalau Pangkal limanya Lagi Yaitu Seperti Saya uraikan Dengan beberapa Orang juga Wartawan juga Disini Saya ada tulis Ya Itu Paling belakang Sebenarnya Ya Paling belakang Mengutarakan Nama Di belakang Masyarakat Nah Artinya Disana Kehendak saya Sendiri Tanpa Masyarakat Yang menyetujui Nah Itu Ya Nah Kalau Masyarakat Menyetujui Artinya Kita ada Disana Disetujui Oleh Dewan DAD Dewan Adat Ya Dewan Ataupun Beberapa Orang Yang Ada Toko Masyarakat Seperti Mantir Dambang Segala Macam Tapi Ini Kita Dibilakang Itu Ya Terima kasih Jadi Disini Bang Kalau Pengalamannya Ekstrim Ya Pernah Yang Merasakan Pengalamannya Ekstrim Kalau Sudah Pernah Leluhur Kita Sampai Kita Terjun Apa Segala Macam Kita Sudah Seperti Cabilan Tadi Nantai Leluh Keleka Kita Sudah Mengalami Semua Hal-hal Yang Demikian Sudah Kita Rasakan Terima Terima Kita Sedang Mengalami Isu-isu Yang Panas Contohnya Bagaimana Pasukan Perpedayak Ini Menanggapi Tentang Ormas Ormas Yang Intoleran Apakah Misalkan Ada Ancaman Untuk Kita Yang Kuda Khusus Di Karteng Ini Terima Kasih Bagaimana Tanggapan Abang Mengenai Terima Kasih Untuk Itu Sebenarnya Simple Dan Mertian Untuk Melawan Itu Semua Atau Menanggapi Itu Yang Pertama Perpedayak Bersama Pasukan Long Bahandang Khususnya Di Kalimantan Tengah Kalimantan Pusat Di Kalimantan Tengah Bila Mana Ada Ormas Yang Bersifat Radikal Ataupun Intoleran Kepada Bangsa Indonesia Itu Khususnya Juga Di Kalimantan Tengah Kami Juga Nyatakan Dengan Tegas Kami Menolak Dengan Tegas Dan Dengan Keras Dan Kami Juga Siap Untuk Melawan Itu Semua Dan Juga Disini Kami Juga Nyatakan Kami Perkumpulan Pemuda Dayak Dan Juga Pasukan Membandang Kami Cinta Indonesia Dan Kami NKRI Karena NKRI Bagi kami Itu Harga Mati Sampai Kapanpun Kami Dayak Kami Juga Indonesia Terima 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 Sangat Menolak Keras Adanya Ormas Intoleran Jangan Sampai Berkembang Di Daerah Kita Ini Karena Kita Sudah Hidup Lama Berdampingan Dari Zaman Nenek Moyang Seperti Penisip Huma Betang Terima 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 Pesan Untuk Sahabat Sahabat Atau Orang Muda Pada Khususnya Orang Muda Dayak Yang Ada Di Indonesia Ini Silahkan Bang Pesan Sahabat Kita Dayak Terima Kasih Saya Mau Kili Saudara Saudara Saya Juga Disini Untuk Berpesan Khususnya Pemuda Pemuda Dayak Yang Ada Di Kalimantan Semuanya Saya Hanya Pesan Satu Hargai Orang Tua Kalian Ayah Ibu Dan Semuanya Yang Kalian Anggap Dituakan Itu Yang Pertama Dan Juga Hargai Adat Dan Budaya Kalian Sebagai Orang Dayak Karena Kalian Lahir Beradat Nikah Beradat Dan Matipun Pasti Beradat Itu Itu Pesan Dari Saya Dan Juga Untuk Itu Semua Tolong Tolong Jangan Berpikiran Negatif Selalu Berpikiran Positif Kita Sebagai Orang Dayak Juga Harus Bisa Menjaga Marwah Leluhur Leluhur Kita Pesan Pesan Leluhur Kita Harus Kita Jaga Dan Kita Kawal Dan Kita Laksanakan Karena Kita Sebagai Generasi Penerus Harus Bisa Membawa Nama Dayak Sampai Ke Dunia Yang Penting Yang Penting Disini Kita Tetap Menjunjung Tinggi Yang namanya Budaya Kita Orang Dayak Sendiri Hargai Leluhur Leluhur Kita Terdahulu Dan Kedua Siapapun Kamu Pangkat Kamu Dimanapun Kamu Berada Jati Diri Kamu Sebagai Orang Dayak Tetap Dayak Sebab Anak Anak Adalah Mahkota Orang Tua Anak Anak Adalah Mahkota Orang Tua Dengan Kita Cucu Cucunya Disini Adalah Penghormatan Bagi Kita Semua Itu Harapan Saya Untuk Kita Semua Jaga Budaya Kita Baik Dari Bahasa Tarian Apapun Bentuknya Sebagai Orang Dayak Bangkitkan Orang Dayak Jangan Tenggelamkan Bahasa Ataupun Budaya Kita Terima kasih Sahabat Sahabat Lewu Saya Menambahkan Lagi Pesan Buat Orang Dayak Yang Ada Di Seluruh Dunia Kita Ketahui Dayak Ini Subsuku Banyak Dan Juga Dia Bisa Disebut Bangsa Dayak Kenapa Karena Dayak Ini Ada Di Negara Lain Seperti Malaysia Dan Juga Yang Kita Ketahui Ada Di Thailand Makanya Di Filipin Makanya Dayak Bisa Disebut Bangsa Dayak Dengan Dasar Seperti Itu Artinya Kita Bangga Sebagai Orang Dayak Keturunan Orang Dayak Kenapa Namanya Darah Kita Tidak Bisa Ubah Sejak Nenek Moyang Kita Mengatakan Kita Orang Dayak Tidak Akan Pernah Diubah Jadi Banggalah Kita Sebagai Orang Dayak Kenapa Dengan Kita Menjadi Orang Dayak Itu Ada Rencana Tuhan Yang Besar Buat Kita Kenapa Kita Ketahui Dayak Ini Banyak Sub-sukunya Tapi Bisa Bersatu Kalau Kita Agama Itu Pilihan Kita Tapi Darah Kita Tidak Bisa Memilih Dari Itu Pesan Kita Jangan Malu Mengaku Sebagai Orang Dayak Anak Muda Banggalah Menjadi Orang Dayak Karena Itulah Jati Diri Kita Itu Mungkin Pesan Dari Saya Salam Hormat Buat Kita Semua Orang Dayak Hidup Dayak Hidup Hidup Pesan Pesan Hoodoo Pesan anim Indian Tabi Sea